Intro Kabar tak sedap datang dari artis muda Tegar Septian Baru 2 tahun menikah kini curhat ternyata sudah cerai dari istrinya Curhatan Tegar Septian tentang kondisi rumah tangganya dengan Sarah Selka ini tulisnya Melalui Instagram Story pada Senin 27 Juni 2022 Tegar Septian mengunggah beberapa status berkeluh kesah-kesah pertikahannya bersama Sarah Udah teman-teman aku udah gak sama Sarah lagi Aku udah terlalu capek dan aku janji gak mau terulang seperti ini lagi tulis Tegar Tegar melanjutkan curhatannya dengan menyebut dia bukan manusia yang sempurna Dan maaf aku memang manusia yang gak perfect Kalau kalian mau tau aku benar-benar musik dan stres melikirin urusan ini Dan dia memang aku di insta seperti romantis tapi sebaliknya Kalian gak tau musiknya aku kayak gimana sambungnya Tegar lantas menegaskan sekali lagi bahwa ia sudah tidak bersama dengan Sarah Ia bahkan berencana untuk memulai hidup baru setelah bercerai dari Sarah Sekali lagi mulai detik ini aku udah gak sama Sarah lagi Aku memilih untuk hidup baru lagi dan memulai nol lagi Ujar Tegar Dan kalian harus tau aku selalu di rumah aja terus Jujur aku orang yang gak betah di rumah Aku sampai kurus banyak pikiran Buang aja susah kau cari disitulah aku benar-benar depresi Tutur Tegar Tegar juga mengubah video yang lagi-lagi menegaskan perceraiannya dengan Sarah Tentang saja kabar ini menjadi saratan Penyanyi Tegar Sepian Tempat mencuri perhatian publik setelah memutuskan untuk menikah muda pada Maret 2020 lalu Ia menikahi seorang gadis cantik bernama Sarah Sayuka Camilia alias Sarah Sayuka Sarah Sayuka merupakan seorang selebgram juga pebisnis Sarah dan Tegar rupanya terpaut usia yang cukup jauh yakni 5 tahun Sarah merupakan wanita asal Bandung kelahiran 1997 Saat dinikahi Tegar ia berusia 23 tahun Pernikahan Sarah dan pelantun tembak aku bukan yang dulu Bukanlah yang sekarang itu cukup menghebohkan Selain usia Tegar yang masih begitu muda Acara pernikahan mereka juga terkesan terlalu Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih.